Hai guys, balik lagi di channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang di channel aku. DIY di video kali ini, aku akan memanfaatkan kardus bekas lagi menjadi suatu barang yang bisa kita gunakan kembali. Jadi, kalau kalian penasaran prosesnya bakalan kayak gimana dan hasilnya juga bakalan kayak apa, stay tuned. Untuk alat dan bahannya, kita butuh kardus bekas, lem tembak, gunting, cutter, spidol, kain goni, dan lain-lain. Kita mulai dengan hiasan yang pertama, teman-teman. Kita buat pola dan seperti biasa aku pakai pola nanas ya. Setelah polanya digambar, langsung dipotong aja. Dan kalau sudah, siapkan kain goni untuk ditempelkan ke kardus yang sudah dipotong jadi pola nanas. Kita akan pakai lem tembak ya di sini. Kita gunting lagi sisa-sisa kain di bagian sampingnya. Terus, kalau kalian punya sisa kardus bekas, dilipat aja seperti ini dan lem di bagian belakang dengan lem tembak. Next, pola yang kedua, siapkan kardus kira-kira ukurannya 34 x 21 cm. Kita buat garis tengah dan kita beri jarak 5 cm dari atas ke bawah. Lalu untuk bagian horisontalnya, aku kasih jarak sekitaran 7,5 cm aja. Setelah itu, aku ambil koin untuk gambar pola lingkaran di sisi yang kita tandai tadi seperti ini. Dan gambar lingkarannya kita potong. Aku pakai cutter dulu, lalu pakai gunting. Kita potong semua pola lingkaran yang sudah diberi tanda. Hasil sementaranya akan terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan tutup kardusnya pakai kain goni dengan menggunakan lem tembak. Kalau kalian nggak punya kain goni, kalian bisa ganti dengan kertas kado atau kain flanel. BTW untuk kain goni ini aku belinya di Tokopedia dan kualitasnya bagus banget teman-teman dan harganya juga terjangkau. Kalau kalian pengen beli juga, aku akan taruh linknya di description box. Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, kita lubangi lagi si kain goni-nya dulu ya setelah kita lem. Soalnya menurut aku lebih susah kalau udah dilubangi dulu waktu sebelum dilem. Takutnya nggak rata gitu, tapi terserah teman-teman juga ya mau dilubangi dulu sebelum atau sesudah dilem. Kalau kalian suka pakai penyangga di bagian tengah, kalian bisa lubangi dengan cutter seperti ini. Next, tahap selanjutnya, garis tengah yang tadi kita lubangi dan masukin paper clip. Bagian belakangnya kita lem pakai lem tembak lagi seperti ini. Kemudian kalau sudah dikeringkan dulu jadi seperti ini. Oh ya teman-teman, sisa kain goni di bagian samping dan atas jangan lupa dipotong juga ya. Bye. Bye. PEMBICARA 1 Sama seperti pola nanas tadi, kita pakai penyangga di bagian belakang juga ya PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nah teman-teman itu dia untuk DIY aku di video kali ini Semoga kalian suka dengan DIYnya Kalau kalian juga suka dengan video ini Jangan lupa di klik tombol like Komen di bawah video apa lagi yang bisa aku bikin untuk kalian Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya Di channel aku buat kalian yang baru pertama kali mampir di ulang Fokus please Dan kalau kalian penasaran prosesnya bakalan kayak gimana Dan hasilnya bakalan jadi kayak gimana juga Ulang-ulang kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana Sampai jumpa kembali di video ini Sampai jumpa kembali di video ini Terima kasih telah menonton!